Oke Kali ini penceng autodriver Akan membahas Tentang Innova Zenix V bensin Seperti ini penampakannya Oke kita review dari tampak depan Tampak depan dia sudah pakai grill yang baru Beda ya dengan yang sebelumnya dia grillnya Terus sudah menggunakan lampunya Full LED dan itu lampunya sudah otomatis Tapi sayangnya dia belum dilengkapi fog lamp Di sebelah sini Cukup tinggi dibanding Innova sebelumnya Dan cukup lebar Dia pakai mesin 2000 cc Dengan horsepower 174 horsepower Seperti ini spesifikasinya Panjangnya 4,7 meter Lebarnya 1,8 meter Sudah ada SRS SRS airbag Sensor parkir PSC dan HSA Di tipe V ini Bedanya kalau dengan tipe G bensin Dia di velg Kalau di velg Kalian lihat velgnya ring 17 Sudah dipastikan Innova Tipe V kalau bawaan dealer ya Dilengkapi juga dengan Rating di Sepion Dia juga sudah bisa buka pintu dan Nutup pintu dari sini Dan kita seperti Honda Kalau membuka kunci tangannya masuk ke sini aja Seperti itu Ini warna premium Ada tambahan 2 juta Untuk warna ini Terus di Bannya dia pakai Dunlop Ring 17 Dengan profil ban berapa tadi Ntar gue cekin Terus bagian belakang Sudah LED Tapi sayangnya Ratingnya dia masih pakai bolam Dan di lampu Mundurnya dia masih pakai bolam Dan belum LED Sudah ada spoilernya Dan sudah ada lampu di spoiler Antenanya sudah syakpin Gak pakai antena remote control yang biasa itu Dan di belakangnya penampakannya seperti ini ya Belum ada lampu fog lamp Cuman biasa seperti ini Jadi kalau kena cahaya Dia akan menyala merah Sensor parkir 4 titik Terus kalau tipe V Dia ada Ada ini Ada emblemnya V Seperti itu guys Oke kita Bahas bagian dalamnya Kita lihat bagian interior Depannya Innova V Bensin Dock trimnya ini Apa ya Yang soft touch disini Ini kayak karbon Tapi warnanya Coklat Disini juga udah Masih karbon Sudah dilengkapi dengan satu speaker Tempat penyimpanan minum Dan tempat penyimpanan barang Ini untuk pengaturan retract spion Ini untuk kanan kirinya spion Buka tutup kunci Dan ini power window Seperti ini Interiornya Innova V Bensin Kita Lihat di bagian sini Dia sudah ada Air purifier Ion mode Jadi Udara kita bisa tersaring guys Ini kalau ini security system Kalau ini Dia sudah leveling headlamp Jadi kita bisa ngatur Ketinggian dan Keturunan Lampu Di setirnya Kalau di Innova V Dia belum ada Toyota Safety Sense Karena yang ada TSS nya itu Cuman di Innova V Sorry Q Hybrid Nah seperti ini Hampir sama Cuman warna interiornya beda Kalau di hybrid Dia hitam Tapi kalau bensin Dia coklat Coba kita masuk ya Ada Itu Ada Indikasi Pintu terbuka Dia sudah start Stop engine Terus Ini untuk pengaturan AC Ini ada pengaturan Hold Sama eco mode Sama ESC nya Di On off ESC ya Dia sudah electric parking brake Gak manual Ya kali manual Harga mobil segini Dia ada colokan charger Disini Dua disitu Kita lihat Ini di armrest nya Kadang Nah disini Ada colokan Power outlet Disini ada Tempat penyimpanan barang Disini ada tempat Penyimpanan barang Ini tombol Hazard Tapi sayangnya Ini masih kuning Tuh kan Tuh kan Sayang banget Disininya Dia sudah ada Sudah terbuka Ada lampunya juga Jadi Sudah cukup tewa Lagi ya Ini untuk pengaturan Pengaturan volume Audio Bisa kalian lihat disini Biar lebih jelasnya Kalian bisa test drive Kalau habis ini Saya akan review Di bagian belakang Innova Zenix V ini Luas banget Kita habis review Interior Kita review Interior belakang Innova Zenix Bensin Tipe V Keren kan Luas banget loh ini Nuh Saya aja tinggi 160 Masih sisa banyak banget Dia dilengkapi Dengan Head unit Head unit ya TV ya disini ya Ini on off nya Terus ini ada lampu juga Disini warna kuning Ini ambient light Tapi ambient light nya kok Kayak biasa ya Enggak mewah-mewah banget Kayak tipot tertingginya Terus disini Pengaturan lampunya ini On off AC Sama ada Ada USB charge Dua disini Dan ini Type C ya guys Type C Terus Dilengkapi dengan audio Speaker Dock trim nya juga sama Disininya karbon biasa Disini sudah soft touch Disini karbon biasa Kalau tipot tertingginya hybrid Dia udah panoramic sunroof Ini belum Kalau bensin Lagi lari sih Soalnya Kalau di Bensin itu Indennya gak lama Kalau yang Hybrid Indennya lama Pajak per tahun Mobil ini Sekitar 6 juta Untuk Semarang dan sekitarnya Dengan harga Dengan harga 474 Yang warna Yang warna Biasa Untuk yang warna Putihnya Harganya 476 Disini juga Udah ada cantolan Buat naruh barang Apalagi nih Ada ada armrest Tapi armrestnya Kurang keren Armrestnya Dan disini Joknya masih Blue dry Belum kulit ya Ada motif coklat Dan abu-abu Kita cek Bagian belakang Bagasi Oke Kita Lihat Di bagian bagasi Bagian bagasinya Cukup Luas Nah Seperti ini Cukup luas Ini tadi saya Undulin paling belakang Tapi jeleknya Innova ini Kursi ini Tidak bisa ditekuk Kedepan Disini Sudah ada Cepitan Dan power outlet Di sebelah sana Belum ada Power outlet Cuma satu Sebelah kiri sini Dan ini AC ya guys Dia AC nya Sampai belakang Terus Mana lagi ya Ini ada tempat Headrest Keren gak sih Tuh Ada tempat headrest Yang disini gak ada Kita buka Disini untuk Nyimpen barang Jadi kalau kalian Pengen nyimpen barang Sesuatu bisa disini Disini untuk tempat Buka ban serep Karena ban serepnya Di bawah ya guys Gitu Ini untuk Naik turunin kursi Pakainya ini Nah Dia bisa dilatahin Seperti ini Jadi lebar banget Seperti ini Oke Terima kasih Sudah menonton Review saya Jangan lupa Subscribe Like and comment Terima kasih